Tema kali ini tentang makanan, terus tata bahasanya kemarin kita juga ada bahas tentang get. Mungkin ya Rabun sering dengar kesemnika, kesemnita, momo kesoyo, kayak gitu ya, kesemnika. Kemudian ada tata bahasa tentang jianayo, ini sama seperti tata bahasa an, artinya tidak. Kemudian ada juga ezeu, nah ezeu ini untuk apa ya Rabun? Dipakai ketika, ketika kita meminta, betul ya, meminta atau memerintah ya, kalimat perintah secara sopan. Kita coba lihat untuk latihan hari ini, yang pertama kemarin kita bahas beberapa kosa kata ya, yang berkaitan dengan siktang atau emsik makanan. Oke, disini ada kata menu, kemudian sonim, sukarak, cukkarak, cukupon, sama kop. Kita lihat yang ilbon, tomor satu ya. Ilbon, itu berkaitan ya Rabun? Apa ini? Kira-kira dari enam kata di atas. Oke, dari menu, sonim, sukarak, cukupon, kemudian kop. Kop, ya. Silahkan nyalakan kameranya ya. Oke, saya ilbon kop. Baca ya, saya ilbon, yang nomor dua. Nomor dua. Menu. Menu. Menu, atau kadang bisa juga kita sebutnya menu pan. Ya, menu pan. Pan-nya itu artinya sign, atau papan gitu. Maksudnya menu pan, itu adalah buku tamu gitu ya. Eh, buku tamu, salah. Buku menu, ya. Buku menu, jadi menu pan. Karena memang di Korea pun, sebenarnya menunya itu dia ada ditempel gitu ya. Jadi, ada yang berupa buku, tapi kalau di kebudayaan Korea, banyak juga yang menunya ditempel. Jadi, makanya pakai pan gitu. Biasa selanjutnya yang sambal, nomor tiga. Nomor pion. Congopon. Congopon. Artinya, pramuniaga, atau pramu saji ya. Pelayan, yang bekerja misalnya kayak SPG gitu, Congopon juga. Terus yang di kantin, di restoran itu namanya juga Congopon gitu ya. Kalau wait-to, wait-to itu konglisnya. Jadi, Korean-Englishnya dia pakai waiter gitu ya. Tapi, kalau bahasa asli koreanya itu Congopon. Salah ketiga. Sabon, nomor empat. Songnim. Songnim. Oke, ya. Tamu. Jadi, kalau tamu itu... Oke, makanya ya. Salah ketiga. Opon, nomor lima. Yang mana ada dua nih? Sukarak atau... Sukarak. Sukarak. Terus kalau yang sumpit, yang nomor enam. Cokarak. Cokarak. Disini ya, Rabun, ada tip kelapalan ya. Jadi, supaya lebih natural, sebenarnya yang ini, T-nya nggak dibaca. Tapi, kalian langsung baca karak gitu. Contoh, sukarak. Sukarak. Terus, cukarak. T-nya itu kayak... Kayak kita pengen ngomong T, tapi ketahan duluan. Sukarak. 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 Jadi, T-nya jangan jelas. Sukarak. Cokarak. Ya. Sukarak. 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 Terus, kalau yang sukarak sama cokarak, dua-duanya satu set disebut? Sujo. Sujo. Betul ya. Disebutnya sujo. Jadi, kalau misalnya, Rabun mintanya dua-duanya. Jadi, Rabun tidak perlu bilang, misalnya, Sukarak, aku cokarak, juseyo. Tidak perlu. Jadi, langsung minta aja. Sujo juseyo. Sujo hana juseyo. Jadi, misalnya, oh, tolong minta sujo satu. Tapi, nanti bakal dikasih sepasang gitu ya. Sumpit sama sendok. Oke. Oke. Kita lanjut. Kemudian, Nah, disini ada ungkapan yang ya Rabun harus pasangkan sama gambar ya. Yang pertama ada. Silahkan dibaca, ya Rabun. Osho seyo. Eh, osho seyo. Osho seyo. Osho seyo. Osho seyo. Ini dicapkan ketika kita menyanggut. Yang ce. Menyanggut. Menyanggut selangga. Menyanggut tamu. Berarti gambarnya kira-kira yang mana? Yang ce. Yang ce, ya. C. Oke. Yang i, nomor dua. Bacanya? Yogi anje seyo. Anje seyo. Anje seyo. Bacanya. Berarti nomor yang? B. Yang B. Cawayo. Disini ada tata bahasa yang kemarin kita bahas ya, Rabun. Ada e seyo. Nah, dari kata anta. Duduk ya. Anjayo. Duduk. Jadi disini anje seyo. Silahkan duduk atau duduklah. Oke. Cara ketama esambo. Nomor tiga. Digo bol kayo. Bulgogi ju seyo. Bulgogi ju seyo. Oke. Berarti? Yang de. Yang de. Yang de. Yang de. Oke. Dek. Bacanya. Dek ya. Bulgogi ju seyo. Nah, disini ju seyo. Dari kata judah. Ditambah seyo. Tolong beri. Atau saya minta titik-titik. Ketama esambo. Nomor empat. Jambu kaman. Jambu kaman. Jambu kaman. Jambu kaman. Cam kaman. Kita ri seyo. Nah. Kanya itu tidak pakai H ya. Jadi bukan camkan. Tapi camkan. Cam kaman. Kita ri seyo. Berarti yang A ya. Berarti dia disuruh apa nih ya Rabun? Cam kaman. Kita ri seyo. Tunggu. Tunggu ya. Tunggu ya. Dari kata. Kita ri seyo. Kita ri seyo. Artinya menunggu. Kita ri seyo. Silahkan tunggu Kita akan bahas tentang Mat Mat itu kan artinya rasa Ada beberapa rasa Ya Rabun Yang diingat ada rasa apa aja Kalau dalam bahasa korban Seda Seda Ada lagi Seda Mepta Ada lagi Cata Di sini ya Rabun selain tahu artinya Harus bisa memasangkan Dengan benda yang berkaitan sama Rasa tersebut ya Contoh ada obat nih Bahasa koreanya obat Yak Kalau yak kan yak itu rasanya gimana ya Rabun Akhir Berarti bahasa koreanya Seda Yakun Tapi berhubung kita Sudah pernah belajar partikel Apa Eliminasi Vokal E Jadinya pakai Soyo Ya jadi Yakun Soyo Yakun Soyo Cagetame Sogem Sogem itu garam ya Sogem masih Seda Tem Organisasi En paar Malец Saida Terelimasi Enmu Baun attack Mepu Angel Karum Parah Terima kasih telah menonton! 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 Oke, 공부하겠습니다 네, 맞아요, 좋아요 그 다음에 3번, Nihya C 무엇을 다하겠습니까? 맛을 다하겠습니다 좋아요 것을 다하겠습니다 네, yang belum pakai nama lengkap boleh terus nama lengkap ya supaya nanti saya enggak salah kasih absen gitu ini cara pakai get ya kemudian untuk dianta yang akhiran kata negatif kalau kita pakai kata bahasaan itu kan enak ya tinggal ammokoyo ammokoyo tapi kalau pakai dianta kita harus ambil belakangnya dulu baru ditempelin gitu ya duangnya bagian belakangnya pakai contoh ya nomor 1 ilbon dari kata anbominita bominita kan melihat ya berarti kita ganti ke bentuk satunya berarti poji anjimita biar dulu caranya tinggal silangkan aja annya kemudian bominitanya kita pisah jadi poji ansumita jadi kita ambil bentuk depan bentuk dasarnya baru ditambahkan dengan si ansumita kalau poji ansumita artinya tidak melihat tidak menonton kalau ibon ibonen nur anjanisi kira-kira bentuknya ansumita tidak istirahat ansumita berarti dari kata swida berarti swida adanya hilang baru ditambahkan saya tidak istirahat atau swida sama cuma ini bedanya ini formal yang tadi sopak ketama sambal nomor 3 farah ayu sambal nomor 3 antik semita para ayu ada ini sudah ada ya kalau gitu yang nomor 3 sudah masih saran alwi iqci ansumita iqci ansumita cua yuk jadi pakai C kan ya karena ketemu C cua yuk cua yuk jadi bukan iqci pakai C tapi pakai C iqci ansumita oke selesai yuk kita mesah nomor 4 silahkan mari neoni sabon oke sudah ada ya maring ya kemudian yang sabon kalau gitu ini ya erdian nombor ne mokdi asumita mokdi ansumita cua yuk ansemita kemudian am masumita boleh nurlai di ramadhani mokdi ansemita mokdi ansumita cua yuk mokdi ansumita sayuk siskaharliana peci anumita dari kata beuda 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 danya kita hiruangin terus tinggal tambahkan jiansemita kira-kira dibaca ini matsemita peci ansumita berarti tidak belajar oke terus saya cipon umam umam adillah umam 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 kalau gitu nur anjani ndong ndong yuk ndong si and ndong 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 od ndong sa ndong se ndong ha j ndong ndong nong s Danya yang diganti ya Betul Danya dihilangkan dulu Baru tinggal ditambah Ji An Sen Atau Ji Anayo Sama ya Undong Anayo Sama Nah terus Ada juga ketika Tata bahasa yang Bentuknya Hada Itu kan dia dipisah ya Jadi contoh gimana Undong Hada jadinya Undong Itu ya Jadi Begini Undong Haji An Sen Nah Ji An Sen Nidanya akan ditempelkan pada kata Hada Jadi yang terakhir Bukan Undong Ji Haji An Sen Nida Tidak Tapi undong Haji An Sen Nida Jadi undong Haji An Sen Nida Atau Kalau misal Nggak mau dipisah Jadi undong Haji An Sen Nida Gokutu 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 Yang delapan Oke Barang-barang Kira-kira Gokutu An Amida Gokutu Gokutu Sada Sada Jadinya Ditambahkan Jadinya Sada Ditambahkan Saseo 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 Gokutu Gokutu Kalau ada Bacim Pakainya Saseo Jadi langsung Ditambah Saseo 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 Baca Saseo 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 Paket Di rumah Ada teman Paket Itu Bahasa Corena CP Atau Bisa Juga CP Atau Kalau UPL Berarti Surat Atau Paket Post Satunya Lagi Saya lupa Ada Tiga CP UPL Tunggu 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 Paket Saseo Korea Saya lupa Sopo 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 Jadi ada Tiga Kalau UPL Ini Biasanya Yang Surat Mungkin Misalnya Kita Mau Paket Datang Kita Bilang Sopo Pada Saya Tolong Terima Paket Selanjutnya UPON Nomor 5 Anta Duduk Ini Ya Erdiana Anjuseo Anjuseo Oke Cua Anjuseo Yang Enam Yuk Bon Nulaini Ramadhan Juseo Nomor 6 Udah ya Kalau Juda Berarti Langsung Jadi Juseo Juseo Seben Tiga Dilla Fitri Juseo 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 Silahkan tunggu. Kita merintahin buat tunggu. Kupon nomor 9. Kumbu Hatta boleh Nur Anjani. Kumbu Haseyo. Kumbu Haseyo. Kumbu Haseyo. Ketamu Undung Hatta. Salman Al-Farisi. Undung Haseyo. Undung Haseyo. Undung Haseyo. Tapi Yara pun sudah tahu ya gimana cara nempelingnya. Nanti untuk aplikasi pemakaiannya Yara pun tinggal sesuaikan. Yara pun pengen nyuruhnya apa. Misalnya Yara pun pengen nyuruh silahkan duduk disini. Tinggal tambahin Yogi disini. Yogi Anjiseyo. Yogi Jitariseyo. Atau Igo Paduseyo. Somur Paduseyo. Begitu ya. Kita akan coba latihan disini ya Rabun. Kita baca dulu nih. Yang Ilbon. Artinya apa? Sate kan mewoy. Sate nya pedas. Mewoy. Berarti artinya Sate itu? Sate itu pedas. Pedas. Ibon. Acar ya. Syoyo. Acar. Acar ya. Makanan acar ya. Acar ya. Syoyo. Syoyo itu apa tadi? Asam. Asam. Betul ya. Syoyo asam. Sambon. Shoyo. Sayo. Cige. Cige ini artinya stew atau rebusan. Jadi rebusan. Rebus-rebusan ya. Masukkan yang direbus. Tenjang. Pasta. Kederai. Fermentasi. Jadi kederai fermentasi itu pastanya disebut tenjang. Kencang cikai rebusan pasta kedelai Cayo, tadi apa artinya cayo? Asin Asin, teh, patah ya Cayo, asin ya Ketamu, sabon? Kimchi Meo-boyo Berarti kimchi itu Pedas Pedas, oke Nah, kromi-robinan Odiyuru cal teku Dengarkan audionya dengan baik Silahkan pilih Ini benar atau salah Satu Ya, semuanya Dua Ayo mendengar Nomor satu Berilah tanda bulat jika benar Dan silang jika salah Satu 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 soyo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan coba dibaca untuk percakapannya. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. 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 Terdengar enggak, Sem? Oh, iya, iya, terdengar. Parah ayu, kan? Oke, ganti ke Niasi aja. Yang mana, Sem? Yang E? Yang B. Oh, yang B. I, Sikdang, E, Sonen, Moka, Masisoyo? Bibimbapul, Masisoyo. Sonen, I, Sikdang, E, Son. Hangsang, Bibimbapul, Mokoyo. Rom, Jonen, Bibimbapul, Mokisoyo. Sikdang, I, Sikdang, E, Sonen, Mokisoyo. Yogyo, Bibimbapul, Jusoyo. Terigu, koladu, Hanbyong, Jusoyo. Jusoyo. Oke, berarti bibimbap sama keluar ya. Nah, disini dia nanya, Buka Masisoyo. Nah, walaupun juga misalnya kalau keluar restoran Korea, misalnya kita enggak tahu ya apa yang rekomendasi, jadi kita nanya, Buka Masisoyo ini rekomendasinya yang enak apa? Buka Masisoyo. Terus disini juga ada kata, Hangsang, Hangsang. Hangsang ini artinya, Selalu. Selalu. Isiktang ya, So. Hangsang, Bibimbapul, Mokoyo. Jadi, bukan selalu makan, tapi dia di restoran ini, kalau dia makan, itu selalu yang dimakan Bibimbapul. Bibimbapul. Hangsang, Bibimbapul, Mokoyo. Ada yang mau ditanyakan, perekaan-perekaan? Tanya? Kalau yang Hangsang itu sih, itu kan ada bedanya misalnya sering atau enggak selalu gitu. Itu maksudnya benar. Oh, oke. Intensitas ya, jadi kalau selalu yang 100% itu Hangsang. Tapi kalau yang misal 80% atau ya 80% ya, saju, sering. Jadi 80% dia lakukan itu sering. Terus kalau yang misal 50%, kadang lakuin, enggak, itu gaktum. Gaktum kadang-kadang ya, sometimes itu gaktum. Terus kalau yang misal kurang ya, misal 20%, 30%, jarang gitu ya, kui. Kui. Tapi ini dilanjut dengan bentuk negatif. Contoh, misal kui, Amokoyo. Jarang makan. Jadi harus ada bentuk negatifnya. Terus kalau yang tidak pernah sama sekali, Tanya. 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 Bokoyo. Saya tidak pernah makan. Tak ke Bokoyo kadang makan. Tanya itu Bokoyo sering makan. Bokoyo selalu makan. Cilu Nina, ada pertanyaan lagi? Sem, aku mau tanya dong, Sem. Sem, kan di tema satu tuh kemarin, ini di luar tema yang tema tiga ya, Sem. Kan tema satu tuh, belajarnya tuh yang pasten. Yang belakangnya itu, Asamnida atau enggak Asoyo. Atau enggak yang Asamnida, Asoyo itu. Terus, yang tema tiga ini kan, belajar yang kalah futur itu, Simple Future ya, Sem, kalau bahasa Inggris. Iya. Seperti Simple Future. Nah, kalau yang presentnya tuh, yang belakangnya apa ya, Sem? Sem. Sem. Oh, Sem. Kalau yang untuk bentuk, apa namanya, sopannya? Sopan. Yang Oyo itu. Iya, Ayo Oyo itu sopan. Ayo Oyo. Oke, Sem. Oke. Tapi, tiap negara biasanya punya konsep yang berbeda mengenai kalah waktu. Jadi, kalau kita sandingkan dengan bahasa Inggris, jadi presentnya bisa seperti Ayo Oyo, Sem. 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 Oke, tapi sebenarnya present Ayo Oyo sama Sem. 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 Itu tidak hanya, tidak mesti mewakili present. Jadi, dia lebih bersifat general. Intinya apa? Dia tidak terikat sama waktu. Jadi, Korea itu punya sistem, terkabahasnya, yang berbeda sama Inggris. Kalau Inggris hanya mengenal tensus waktinya ada misalnya 16 atau 14. Korea tidak. Korea tidak selalu berdasarkan tensus. Bisa juga dibantu dengan serta keterangan lain. Oje. Oje mbokok. Mungkin dia pakai Oje mbokok. Mungkin dia pakai mogokok, tapi dia ngomongnya Oje. Bisa jadi itu past tense. Tapi memang lebih tepatnya Oje mokok, serang. Tapi ada juga yang dia pakainya asaya-osaya, tapi sebenarnya belum terjadi. Contoh, misalnya, adaya dasika cuasen cuasen itu artinya kalau cuasen yang indah. dia pakai bentuk past tense di situ, tapi tidak mesti itu selalu bentuk past tense. Jadi, untuk kalau waktu, memang kita nama juga bagi rancang-rancang ya, tapi arah pun bentuk basicnya dulu benar yang tadi asaya-osaya past tense, itu bentuk futur ya. Tapi bentuk futur nggak cuma satu, bisa juga elkoyeo, elkeo, itu juga sama. Oke. Sama. Selanjutnya. Saya maaf mau nanya. Untuk yang bentuk future tense tadi kan ada, kita kan di yang bab ini belajarnya geseo, geseo gitu ya. Kalau kita bedain sama gosip koyo, dia sama-sama. Gosip koyo itu I want to. I want to, saya pengen makan ini. Lebih tepatnya sama kayak kita ngomong kata pengen sama mau, itu kayak nggak ada bedanya ya. Tapi kalau mau itu menyatakan kemauan. Oh, saya mau ini dalam rancang. Misal, saya pengen begini, saya pengen ke Korea sama saya mau ke Korea. Jadi kalau pengen, itu lebih kepada apa ya, saya pengen tapi nggak tahu apa. Eh, saya mau ke Korea loh, besok. Jadi kalau kata ini dia lebih pasti. Lebih pasti kapan dia mau lakuinnya dan lebih pasti dalam waktu yang dekat dia akan lakukan. Jadi, mul mokis sayo, bukan. Bisa kalau mul mokis sayo, seperti saya nanya ke Yara, bun, mul mokis sayo, kalian pengen makan apa? Saya pengen makan nasi goreng. Tapi apakah kalian langsung makan? Tidak ya. Tapi kalau Yara, bun, mul mokis sayo, berarti dalam jangka waktu dekat, apa sih yang akan kalian makan? Yang bakal kalian makan? Yang pengen kalian makan itu apa? Satu lagi ya, Sam. Kita kan biasanya kalau bilang sayang, ngapain, kita kan jonen gitu ya. Kan ada juga jega gitu ya. Bedanya apa ya, Sam? Jega. Biasanya jega. Itu dari kata co sama partikel ga. Partikel ga itu untuk subject. Subject itu berarti apa? Nanti akan ada kata kerja. Kalau canan, itu dari co sama men. Nah, canan, ini bisa antara subject, bisa topik, bisa kontras. Kemarin kita pernah belajar kontrasnya. Jadi, contoh misalnya kanan, kayak misalnya, jelasin tidak korok. Kanan, tidak korok. Bisa. Di sini dia pakai kata sifat ya. Kata sifat. Boleh, kata sifat. Oke. Tapi kalau seandainya, misalnya kita bilang saya mau makan gimbab gitu. Jonen, gimbab, moksemnida gitu. Atau jaga, gimbab, moksemnida. Itu kan kayak dua-duanya kata kerja. Biasanya kan kita pakainya jonen ya. Berarti pakai jaga pun di kalimat itu boleh ya? Boleh. Tapi dengan catatan kita tidak membahas orang lain dengan topik yang sama. Contoh, kalau misalnya saya berdua gitu ya, saya pengen ngomong tentang saya mau makan apa, tapi kan habis itu ada kelanjutan lawan bicara ngomong makan apa. Nah, biasanya itu matronnya pakai teronung. Karena apa? Karena ada kontrak kayak di atas ini yang sama dengan misalnya atau misalnya siapa jadi ketika membicarakan tentang makanan kita pengen dan di subjeknya itu biasa pakai ngam. Jadi kalau misalnya kita pengen pakai CK kalau pengen pakai CK itu biasanya adalah ketika kita benar-benar menyatakan saya loh yang pengen makan ini tapi kita nggak bahas tentang orang lain. Jadi cukup yang misalnya saya pengen nanya oh, perensi tadi makan apa? Nah, saya hanya perensi hanya akan bersifat tentang peran aja. Jadi CK pimpin babel bawa ke saya. Udah, perensi tidak akan menyambung ke saya yang makan apa, saya juga tidak nyambung. Tapi kalau perensi pengen nyambung misalnya Achanan cuma berbawa si play so saya ingin menyal jadi CK itu lebih kepada subjek yang mutlak yang cuma dia sendiri aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ada lagi. Terima kasih. Kita akan coba baca kebiasaan makannya si Iji sama Cue Yuki. Mau tanya saya? Saya kan sebenarnya ketinggalan materinya karena terbentur kerja. Ini kalau kita pengen intens mulai dari awal lagi tuh kita ada record dari level 1 nggak sem? Level 1 sebenarnya yang akses adalah yang ikut level 1 ya. Terus kalau untuk record eh level 1 kemarin sama saya ya? Iya. Saya level 1 dengan Sam juga dengan Sam L. Waktu itu kita nggak record nggak ya? Ada Sam. Ada. Oke, berarti bisa tolong-tlong record-nya ya? Ada. Biasanya kan saya sering share link-nya di grup ya? Iya. Iya. Kebetulan saya level 1 di bulan Agustus Sam. Angkatan Agustus kalau nggak salah. Yang teman-teman lain? Iya, ada Sam. Saya ikut level 2 ini sebenarnya ketinggalan ikut gap 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 kelas gitu tuh. Yang lain angkatan Agustus juga bukan? Kayaknya Agustus cuma link record saya nggak nemu ya? Oh, ini materi record? Bukan yang latihan jumlah? Bukan. Oh, kalau itu nggak ada ya? Kalau nggak salah kita nggak pakai record materi dulu ya? Nggak ada. Kalau pakai kalau di Youtubenya Sam ada kali ya? Boleh di ada. Ada. Kemarin saya lihat ada level 1. karena saya terbentur kerja nih jadi memang agak-agak nggak bisa catch up lesson itu tuh. Di ubek-ubek Youtube-nya Raben soalnya saya juga upload-upload doang gitu karena buat filing materi doang jadi upload untuk saya rapi itu Sam sama yang kemarin Google Drive yang dikirim ke aku juga ada kayaknya masih ada ya? Satu Google Drive ada. Nanti diapet kirim di siap siap oke ada lagi? Oke yang Pak I Jihun boleh dibaca Salman Si terus yang Cue Yujin bacanya pelan-pelan nggak apa-apa ya Robennya saya tidak minta ya Roben bacanya harus perfect atau harus lancar terbata-bata pun saya tungguin sama ya gampang aja habis Salman Si Yiji Hun terus yang Cue Yujin Si apa 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 dia Papamnida Kereso Acimal Mokji Mokji Ansemnida Chomsimenen Hwasa Sikdangeso Papuaci Papuaci Gerel Moksemnida Keridu Kerigu Conyok 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 Cibeso Hanggu 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 Gemsigil Moksemnida Moksemnida Conyok Aku aku makan malam. Aku makan malam dan ujuk. Aku makan malam. 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 Kita review Untuk pelafalan Kemarin ada tips Pelafalan Kalau bacimnya apa Kalau ada bacim giyok Kemudian Giyok Sama paham Contohnya Bakwa Harusnya Nanti akan ketemu Kalau dari tiga ini Ketemu sama lima ini Mereka akan dibaca tebal Kita lihat yang di bagian mana saja Contoh Misal ada Bokci Bokci Maka jadi bukan Mokji tapi Mokci Mokci Terus kalau yang ini Jadinya Sikta Jadi T ya Sikta 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 Kemudian kalau yang ini jadinya Papwa Papwa Oke Papwa Kalau yang ini Bokci 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 Jadi S nya tebal ya Bokci 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 Kalau yang ini Dibaca berubah enggak Sebelah Berubah Iya Conyol Conyol Maksudnya Dia tidak dibaca tebal ya Karena depannya vokal Nah Jadi kita lihat Kalau depannya ada lima ini Baru Limanya dia akan dibaca Tebal Kita cari lagi Ini dibaca tebal tidak Ya tebal Tidak Tidak ya Karena di Angka ini Di huruf ini Tidak ada M Terus kalau Misal Ini dibaca tebal tidak 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 ya Karena tidak ada M Kalau disini Tinggal Iya Iya Karena ada Gio Ini ada Gio Terus ketemu sama S ya Siap D Selanjutnya Yang disini Tebal Haksen Haksen Asiknya Agak dipanjangin Bersihnya Haksen Tebal Haksen Terus Disini Tebal tidak 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 Tetap dibaca Gua biasa ya Pang Gua Pang Gua Tapi beda sama Papua Papua sama Pang Gua Jadi beda ya Kalau Papua Pang Selanjutnya Misal yang Ini lagi Baca tebal tidak Iya Iya ya Kuksu Kuksunya tebal Sangat Oke Seperti itu ya Ada yang mau ditanyakan dulu Kau sakat tanya ya Rokun Yang di bagian mana ini Yang di bagian mana ini Ini ya Oke Untuk lunch Makan siang Atau Buat siang Tengah hari Siang hari Seng siang Apa lagi Kuksu Kuksu Itu Nama makanan Oh Nama makanan Betul ya Kuksu ini ya Kuksu Nama makanan Itu Mie Sebenarnya Mie ya Apa ya Kuksu itu Mie biasa Mie Mie pake kuah kaldu Namanya kuksu Ada lagi Kalau kuksu Itu Sup ya Kalau kuksu Mie Oke Nah Sekarang pertanyaannya ada Ijihun si Nen Jom sime Odi Esa Bokasaya 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 Jeyujin si Hesha Siktang Hakseng Siktang Hakseng Siktang Hakseng Siktang Nah Sama-sama Siktang Tapi bedanya Apa Satu Kantin Kantor Yang satunya Kantin Pelajar Sekolah Sekolah Siktang Tola Nek Tua Siktang Siktang Semuanya makan hangguk engsik ya Ini hangguk engsik Kenapa dibilang hangguk engsik? Ada Ada Bancan Apa itu Bancan? Bukan personal status ya Bancan 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 Oke Sa, 그럼 Ya, 여러분 아침에는 누가 아침에는 무엇을 먹어요? 죄유진식 죄유진식 아침에 그리고 ren plain mi sürü , ации van om Unternehmen Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Biar bingung Selamat menikmati Terima kasih Tentang Terima kasih 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 Sarung 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati